Halo cofren, pada soal ini A pangkat B dibagi A pangkat C sama dengan A pangkat B min C, A pangkat min B sama dengan 1 per A pangkat B, A dikali B dipangkatkan C seperti ini, hasilnya adalah A pangkat C dikali B pangkat C. Kemudian diingat lagi bahwa A pangkat B itu kan sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya, A-nya ada sebanyak B, ya seperti itu. Kemudian kita akan mencari nilai dari ini, ya. Perhatikan bahwa yang 6-nya di sini, ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3, sebab 2 dikali 3 hasilnya 6, ya seperti itu. Kemudian untuk yang bagian penyebutnya di sini, mengikuti konsep yang di sebelah sini, ya akan menjadi seperti ini. Jadi 2 dikali 3 dipangkatkan min 8, hasilnya itu adalah 2 pangkat min 8, dikali 3 pangkat min 8, ya seperti itu. Lalu mengikuti konsep yang di sebelah sini, untuk yang 2 pangkat min 5 dibagi 2 pangkat min 8, ya hasilnya itu adalah 2 pangkat min 5 ini, dikurangi dengan min 8 ini, ya berarti kan min 5 dikurangi min 8, yaitu min 5 ditambah 8 jadinya. Min 5 ditambah 8, hasilnya adalah 3, ya seperti itu. Kemudian yang 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat min 8, hasilnya itu adalah 3, ya di sini 3 pangkat, ini dikurangi ini, min 4 dikurangi min 8, ya atau itu berarti min 4 ditambah 8. Hasilnya itu adalah 4, ya seperti itu. Kemudian di sini, 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8, ya. Kemudian 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 81, ya seperti itu. Kemudian untuk yang 8-nya ini kita kalikan dengan 8. Kemudian 8 dikali 81, hasilnya itu adalah 648. 648, ya jadi nilai dari ini kita dapatkan hasilnya itu adalah 648, ya seperti itu. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.